Kedua siswa ini masing-masing berinisial SMD umur 14 tahun kelas 6 SD dan KHL umur 16 tahun kelas 1 Alia di Kecamatan Palengaan, Pamekasan. Keduanya berasal dari Kecamatan Pegantenan, Pamekasan. Akibat ulahnya kedua siswa ini tertangkap tangan petugas saat berusaha mengambil uang amal Masjid Al-Fala di Desa Beranta Tinggi, Kecamatan Pelanakan, Pamekasan. Saat diinterogasi petugas keduanya mengaku terpaksa mencuri uang amal masjid lantaran mau pulang sehabis nonton pengajian dan tidak punya ongkos. Saat ini kedua pelaku meringkuk di ruang tahanan Malpolsek, Pelanakan, Pamekasan. Dia mendekati Masjid Al-Fala, Masjid Al-Fala alamatnya Desa Beranta Tinggi juga sama. Jadi pada saat ada kesempatan dia membuka kota amal. Pas saat dia melakukan buka kota amal, dia lakukan mencongkel dengan satu alat berupa besi dari pedal sepeda. Dia congkel, gembok dari kota amal itu terlepas, setelah dia buka ternyata uangnya tidak ada. Kemudian dia melakukan upaya kembali, melakukan pencongkelan, kembali kepada kota amal yang lain yang berada di sebelah utara Masjid Al-Fala tersebut. Dilakukan pencongkelan, pada saat melakukan pencongkelan, kuncinya terlepas, tertangkap tangan oleh petugas yang melaksanakan paskoli. Kedua siswa ini di jerat pasal 53 Junto KUHP 363 dengan ancaman kurungan maksimal 5 tahun penjara. Dari Pamekasan, Nanang Sufianto melaporkan. Dari Pamekasan, Nanang Sufianto melaporkan.